Beberapa proyek ini pendengar masih belum bisa selesai tepat waktu padahal beberapa waktu lalu sudah ada pernyataan dari dinas PUPR yang optimis akan bisa selesai tepat waktu dengan penambahan tenaga kerja dan juga penambahan waktunya. DPRDND juga rutin memantau, mendorong agar pengerjaan ini selesai tepat waktu karena dana yang digunakan ini bersumber dari dana alokasi umum dan tidak ada adendum. Tapi berbagai upaya yang ditempuh kelihatannya tidak bisa juga memwujudkan harapan kita semua agar proyek pengerjaan ini tepat waktu begitu. Nah untuk membicara hal ini pendengar saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Julius S. Sarnonga Ketua Komisi 2 DPRDND. Selamat pagi Pak Julius. Selamat pagi Bung Ritwan. Saya panggilnya Pak Julius S. Sama-sama enak ya. Pak Yoran kan beberapa waktu lalu Sudah melakukan sidak begitu ya ke beberapa lokasi proyek dan juga kemarin diinstruksikan untuk menambah jam kerja kemudian tenaga kerja. Tapi sampai di hujung tahun ini ternyata tidak optimal begitu Pak Yoran. Memang hasil pantauan kita di beberapa hari akhir ini ada beberapa paket proyek yang bersumber dari dana DAO maupun dari dana DAF yang pengerjaannya sudah bisa kita pastikan dan tidak akan selesai sesuai dengan kontraka, sesuai dengan masa kontrak atau waktu yang diberikan dan ditawarkan oleh rekanan. Beberapa proyek itu seperti peningkatan jalan dalam kota dan beberapa ruas di jalan paralel yang dianggarkan Terus juga proyek di dua taman kota dan beberapa proyek yang bersumber dari dana DAF yang juga tidak bisa selesai sampai dengan berakhirnya tahun 2019 ini seperti pengerjaan beberapa puskes mas di kecamatan-kecamatan ini. Oke, ada cukup banyak rupanya Pak Yoran ya proyek-proyek yang ternyata tidak selesai di akhir tahun ini ya. Iya. Nah ini kemarin kan katanya sudah diinstruksikan untuk menambah jam kerja dan tenaga kerja. Itu sudah dilakukan oleh rekanan begitu Pak Yoran? Memang di separuh masa pekanan itu dilaksanakan, separuh waktu. Kita sudah melakukan monitoring dan kemudian memberikan beberapa pokok pikiran dalam kerangka penyelesaian pekerjaan dimaksud. Termasuk juga opsi-opsi untuk menambah tenaga kerja dan juga menambah jam kerja. Sehingga secara teknis tentu akan mendukung penyelesaian pekerjaan-pekerjaan dimaksud. Hal itu tentu sejalan dengan apa namanya kesepakatan yang dibangun antara dinas pekerjaan umum, Dinas Kesehatan yang memiliki pekerjaan proyek itu, bahwa mereka meyakini bahwa kita melakukan langkah-langkah teknis itu dan mereka yakin bahwa pekerjaan ini akan selesai tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi memang secara sumur kita lihat sampai hari ini, kita yakini bahwa itu tidak akan selesai. Ini yang amat disayangkan, walaupun secara mekanisme teknisnya, ada mekanisme-mekanisme berikutnya yang dibolehkan oleh PRPS yang mengatur tentang kegiatan ini. Tetapi dengan tidak selesainya keadaan pekerjaan yang kita sebutkan tadi, maka akan berdampak cukup besar, cukup luas terhadap segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan ini. Ada kerugian-kerugian material dan kerugian-kerugian imaterial yang dirahkan oleh masyarakat Kabupaten Nd dan juga oleh Kabupaten Nd itu sendiri. Ini yang amat kita sayangkan, sehingga dalam memantap pekerjaan di paru berjalannya pohid itu, kita terus melarung dinas agar diupayakan selesai tepat waktu sebelum tahun anggaran 2019 ini berakhir, sehingga kita menimbulkan kerugian-kerugian material dan imaterial terhadap masyarakat kita, yang secara faktual hari ini sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Oke, Pak Yoran tadi dikatakan bahwa ini sebenarnya beberapa pihak yang memiliki proyek tersebut optimis, bisa selesai di akhir tahun, tapi faktanya ternyata tidak demikian. Ini ada faktor apa nih Pak Yoran? Kalau faktor yang menyebabkan terambat dan penyelesaian pekerjaannya sesuai dengan waktu yang direncanakan, mungkin kembali kepada rekanan itu sendiri yang sudah bersedia menawarkan diri untuk mengerjakan itu, kemudian ditunjuk, tetapi tidak juga selesai ya. Saya pikir itu yang pertama, yang kedua mungkin lemahnya pengawasan dari dinas mungkin, dari dinas teknis, sehingga kelihatan beberapa opsi-opsi yang ditawarkan oleh dinas, diminta oleh dinas tidak secara maksimal dipenuhi oleh rekanan, sehingga terhambatlah pekerjaan itu dalam rencananya. Kita kalau di luar kota mungkin kita tidak bisa pantau secara detail dari hari ke hari, tetapi yang di dalam kota faktualnya kita lihat begitu, nah kita lihat begitu karena penambahan opsi penambahan tenaga kerja juga tidak dilakukan dari awal, memang ada tindak lanjut dari opsi-opsi itu, tetapi di waktu-waktu injury time menjelang berakhirnya masa waktu tahun anggaran 2019 ini, itu yang kita sayangkan. Semestinya beberapa opsi yang ditawarkan itu mesti dilakukan sejak pertengahan masa kerja dari kegiatan proyek-proyek itu. Artinya terlambat begitu Pak Yoran ya? Ya, akhirnya terjadilah yang seperti hari ini kita lihat, di beberapa pekerjaan di dalam kota lah, di dalam kota END ini, ada pekerjaan peningkatan jalan yang dalam kota yang belum selesai, kemudian ada pekerjaan Taman Renungan Bung Karno dan Taman Lampu Limba yang juga belum selesai, kemudian ditambah lagi dengan hujan yang beberapa waktu terakhir ini sering turun di kota END, menyebabkan ada akumulasi tambahan lagi, kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, Pak Yoran kan beberapa waktu lalu di area-area juga pernah nih Pak Yoran mengatakan bahwa proyek-proyek ini tidak ada adendum gitu Pak Yoran. Nah, ini nasib pekerjaannya ini bagaimana? Terus, kalaupun dilanjutkan ini pakai dasar aturan apa Pak Yoran? Atau ada proses tender baru kah? Atau ada seperti apa? Saya pikir yang pertama, kita sudah kira-kira beberapa waktu lalu mengeluarkan semacam pernyataan bahwa tidak akan terjadi adendum. Itu sebenarnya sebuah pernyataan untuk mendesak begitu, mendesak dinas dan mendesak rekanan untuk ya sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan proyek itu. Oh, kita lupa tadi ada juga pasar ya, ada juga pasar Mbongawani. Nah, itu juga yang cukup belum maksimal itu, realisasi pekerjaan fisiknya. Kemarin adendum itu sekali lagi saya sampaikan, kita dalam perangka untuk mendesak, mendorong dinas dan rekanan, dalam rangka untuk mempercepat proses penyelesaian pekerjaan itu. Tapi sebenarnya? Tujuannya, tujuan dan kenyataan itu itu kira-kira. Tetapi dalam mekanisme resmi, mekanisme normatifnya, ada adendum. Ada adendum sebenarnya, ada adendum yang diberikan kepada rekanan yang belum bisa menyelesaikan pekerjaan ini tepat dengan kontrak di tahun anggaran penyelesaian. Itu sudah sangat tergantung kepada kebijakan dan keputusan yang diambil oleh dinas dan PPK-nya. Tetapi kalau kita lihat jenis dan item pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, maka pemberian tambahan waktu itu mesti dilakukan agar pekerjaan-pekerjaan ini bisa segera dimanfaatkan. Kalau kita hentikan pekerjaan ini atau tidak dilanjutkan, menunggu mekanisme penetapan baru atau putus kontrak, saya pikir nanti dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat juga semakin luas, semakin banyak kerugian-kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena memang pekerjaan-pekerjaan yang dalam kota ini berhubungan erat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat kita yang ada di kota. Juga yang ada di luar kota itu. Seperti di Pasar Mogawani misalnya ya? Ya, sehingga kita tentu berharap agar dalam, kalau ada adendum waktu, saya pikir keamanan ini juga harus didorong untuk menyelesaikan tidak dalam batas maksimal waktunya. Oke, secepatnya begitu ya? Kalau ada tambahan 50 hari, jangan memanfaatkan secara keseluruhan 50 hari itu. Nah, ya kalau bisa, kalau bisa kita sarankan untuk dipercepatlah. Nah, dipercepat dalam tambahan waktunya tidak perlu sampai maksimal di 50 hari. Karena kalau tambahan waktu panjang, ini juga sekali lagi risikonya akan dirasakan, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari di dalam kota ini. Oke, ini berarti dari DPRD sendiri, Pak Yoran ya, mengusulkan untuk dilakukan adendum gitu ya, bukan pemutusan kontrak gitu ya? Iya, bisa menyarankan untuk, bukan menyarankan, memang dalam aturannya ada. Nah, sehingga adendum waktu itu mesti diberikan bergantung dari dinas dan PPK-nya. Tetapi, apa namanya, mekanisme-mekanisme seperti ini, mesti dijadikan, apa kejadian-kejadian seperti ini, mesti dijadikan pelajarannya bagi kita untuk tidak terus berulang-ulang dari tahun anggaran yang satu ke tahun anggaran berikutnya. Kita lihat memang, ini kejadian yang lazim menurut saya di pelaksanaan ABBD Kabupaten Inde ini dari tahun ke tahun. Kira-kira, kejadian-kejadian seperti ini akan terulang kembali dari tahun anggaran yang satu ke tahun anggaran berikutnya. Sehingga, secara keseluruhan, kinerja dinas itu belum ada progres maju yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik seperti ini. Karena setiap tahun anggaran, hal-hal ini selalu terjadi. Nah, iya Pak. Ini kan selalu terjadi tiap tahun ya, Pak Yorannya. Iya, hampir banyak sekali kejadian-kejadian ini terulang-ulang lagi. Sehingga, mestinya dijadikan bahan untuk evaluasi, bahan pertimbangan untuk pelaksanaan ABBD tahun berikutnya. Sehingga, kalau ada kegiatan-kegiatan sejenis, ada kegiatan lainnya, proyek yang kita rencanakan di tahun berikutnya, kita bisa berkaca dari, apa namanya, kejadian hari ini untuk kita perbaiki. Nah, untuk kita lakukan terobosan-terobosan baru, kebijakan-kebijakan baru, supaya tidak terulang lagi di tahun anggaran berikutnya. Oke. Pak Yoran, terakhir Pak Yoran, Bupati Endek dalam pernyataannya yang dimuat di media cerita, mengatakan untuk mengatasi masalah keterlambatan proyek, ini proses tender akan dilakukan bulan Januari. Anda setuju dengan pernyataan ini? Dan dalam regulasi, apakah ini diperbolehkan? Nah, kalau pernyataan Pak Bupati bahwa akan dilaksanakan Januari, kita mengapresiasi. Kedepannya itu kita pasti mengapresiasi, dan itu yang kita dorong. Nah, yang disuruh kita dorong, supaya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang kita hadapi, contohnya di tahun anggaran 2019 ini. Oke. Nah, itu yang pertama. Ya, tetapi yang berikut, pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Endek yang terhormat, mesti dilandasi dengan detail kegiatan atau pertimbangan-pertimbangan teknis yang sudah disampaikan oleh Dinas. Nah, oleh Dinas kepada Bupati, kemudian disampaikan Bupati lewat pernyataan kepada publik. Karena pernyataan seperti ini akan dipegang, akan dijadikan dasar oleh masyarakat untuk melihat progres pelaksanaan APBD Kabupaten Endek di tahun anggaran 2020 ini. Oke. Dan lagi, pertimbangan teknisnya itu mesti datang dari Dinas. Oke. Kita mengapresiasi, tetapi saya agak khawatir dengan pernyataan ini karena di tahun 2020, di tahun 2020, APBD tahun 2020, hampir tidak mungkinlah pekerjaan ini, di pekerjaan-pekerjaan ini, pekerjaan fisik itu akan dilakan-akan di Januari, Februari. Nah, itu hampir menjadi sebuah, apa namanya, kepastian bahwa tidak akan dilepas di bulan awal. Oke, Pak Yoranku. Mekanisme teknis, mekanisme teknis yang melandas ini tidak dibuat oleh Dinas, seba, se, tahu, dan seturut yang kita pantau waktu rapat-rapat teknis dengan Dinasnya itu. Oke, Pak Yoranku. Baik, Pak Yoranku. Ini untuk tahun 2021-2022, kita mengapresiasi lah pernyataan Bupati, sehingga tidak perlu terjadi lagi seperti di 2019 ini. Oke, Pak Yoranku. Ini terima kasih waktunya karena kita terbatas ini waktunya, Pak Yoranku. Jadi, kita akan bergabungan Warta Berita Jakarta. Jadi, terima kasih untuk waktunya, Pak Yoranku. Di pagi hari yang ada informasinya, selamat beraktivitas, sukses terus. Selamat pagi. Pernahkan baru saja bersama kami, Ketua Komisi 2 DPRDND, Julius Cesar Nonga, yang membahas terkait dengan beberapa proyek yang sampai dengan akhir tahun ini belum selesai dikerjakan. Terima kasih telah menonton.